Terima kasih. Ya pokoknya aku belum bisa ngasih tau apa-apa, intinya Pak Mali nanti kalau ngasih tau-ngasih tau gak boleh, jadi aku silent aja sekarang, aku gak bilang iya, gak bilang enggak, tapi minta doa yang terbaik saja dari semua teman-teman. Lalu kata kemarin abis buper, abis buper dari keluarga? Iya bener, abis buper sama keluarga, keluarga dari bapakku, Ibu Pak Halilintar dari ibuku, Ibu Lenggu Gini, Ibu Gini. Jadi kemarin kita supaya silaturahminya semua bareng, kan atuk sama kakekku juga dari kedua kakek-kakekku juga udah 10 tahun gak pernah ketemu, jadi pas ketemu bareng-bareng semuanya, suasana yang cair. Terus serulah bagi-bagi baju lebaran, bagi-bagi THR lebaran, jadi semoga silaturahminya sih bisa jalankan, apalagi ini bulan berkah, jadi dengan semakin banyaknya silaturahminya semakin indah. Nanti lebaran sama Aminah juga, sama Aminah juga, Aminah kan umurnya sekarang ini udah setahun sebulan ya, jadi pengennya dia biar bisa tahu juga semua keluarga-keluarganya. Kau kata lebarannya dimana? Lebarannya aku di, insya Allah, aku tiga hari lebaran itu di Jember, di kampungnya Panang, cuman aku lagi, di konsultasi juga sama istri sama anak, kan anak juga lagi sakit, kalau misalnya nanti sama dokter tidak diizinkan, tidak jadi, tapi kalau misalnya sama dokter udah kondisi yang baik, semuanya diizinkan, ya kita berangkat. Jalur darat malah tak Malaysia enggak? Sebenarnya sih jalur darat planningnya, cuman kan namanya istri sama anak, enggak tahu nih nanti kondisinya kayak gimana-gimana, takutnya enggak boleh, enggak boleh lama di mobil atau gimana, kita mungkin bisa juga naik pesawat. Tapi kondisinya kau reus, kan? Mungkin apa sih? Ya enggak boleh kenapa ya, jadi takut salah jawab. Ya enggak boleh aja gitu, biar ada yang dijaga lah, gitu lah intinya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grid.